Pemirsa Dinas Pariwisata Kota Jambi berencana akan mengusulkan 5 tempat untuk dijadikan sebagai jagar budaya baru pada tahun 2023 ini. Salah satunya adalah Menara Air Kota Jambi yang merupakan peninggalan kolonial Belanda. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Agar kata saya Rindau Dina pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktifitas Jek TV, inspirasi kita. Dinas Pariwisata Kota Jambi berencana akan mengusulkan 5 tempat untuk dijadikan sebagai jagar budaya baru pada tahun 2023 ini. Salah satunya adalah Menara Air Kota Jambi yang merupakan peninggalan kolonial Belanda. Menara Air Kota Jambi yang terletak di Jalan Selamat Riyadi No. 50A Murni, Telanaipura, Kota Jambi, merupakan salah satu peninggalan kolonial Belanda yang berdiri pada tahun 1928. Menara Air ini juga merupakan tempat bersejarah bagi Kota Jambi, karena menjadi saksi perayaan kemerdekaan di Provinsi Jambi pada saat itu. Terkait hal ini, Dinas Pariwisata Kota Jambi Mariani Yanti menyampaikan, Tower Air merupakan salah satu tempat yang akan ditetapkan sebagai jagar budaya pada tahun ini. Mariani Yanti juga menjelaskan bahwa pihaknya telah membuat jadwal untuk melakukan pendaftaran usulan jagar budaya yang ada di Kota Jambi. Penetapan usulan jagar budaya tersebut akan diberikan kepada wali Kota Jambi untuk ditandatangani. Selain itu, Mariani juga menuturkan bahwa penetapan jagar budaya ini sedang melalui beberapa proses dan tahapan, salah satunya sidang-sidang dari tim jagar budaya. Sebagai salah satu potensi tempat yang akan ditetapkan sebagai jagar budaya. Nah, tahun ini kita mengusulkan minima lima, sepuluh kita pengennya ya, salah satunya itu dari Kota Jambi. Kita sudah buat jadwal untuk menang pendaftaran dulu, kemudian ada pembahasan sidang-sidang, dan nanti insya Allah bulan Maret sudah ada usulan penetapan yang akan diusulkan kepada wali Kota, dan wali Kota akan menandatangannya paling lama 30 hari, kalau misalnya 30 hari tidak ditandatangannya oleh wali Kota, maka otomatis menjadi jagar budaya. Fazil, Sandi, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!